selanjutnya kita akan melakukan proses request billing terhadap permohonan team yang kita ajukan pertama kita masuk dulu ke portal team kemudian kita masuk ke menu status pembayaran oke disini ada satu data ya disini ada keterangan klik detail untuk melihat tagihan dan melakukan request billing oke kita lihat detailnya disini kita bisa preview tagihannya atau bisa kita download ya jika dirasa sudah sesuai bisa kita klik setuju atau request billing oke oke setelah itu kita tinggal menunggu petugas ya untuk meng-input kode billing setelah itu kita bisa melakukan pembayaran baik setelah di inputkan kode billing ya oleh petugas disini kita bisa cek lagi ya di menu ini bisa kita refresh atau kita masuk ke menu yang sama ya di status pembayaran oke nah disini sudah kelihatan ya untuk kode billingnya bisa kita buka detailnya oke nah disini sudah ada form untuk meng-upload bukti bayar ya misalnya kita upload bukti bayar kemudian kita inputkan nomoran TPN sesuai dengan pembayarannya nah ini harus dipastikan jangan sampai ada yang salah ya kemudian kita klik simpan oke data berhasil disimpan selanjutnya kita tinggal menunggu dari petugas ya memproses pembayaran yang sudah kita lakukan selamat menunggu di tempat